Kedatangan Mega ke Korea jadi rekor paling banyak disoroti. Tahun lalu pemain yang akrab di Sapa Bukilik itu memulai petulangan di Korea bersama Express Y-Hig Pass. Performanya bersama hapas terbilan imprensif. Bukilik menempati ranking ketiga daftar top skor dengan poin 935. Sayangnya dia gagal membawa hapas melaju jauh kala itu timnya hanya menempati peringkat 6 kelas men akhir. Media-media internasional dari Korea tak pernah berhenti untuk dibuat geger dengan Megawati. Kita mengetahui bahwa Mega belum datang ke Korea sebab Megawati masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk kedatangannya ke Red Spy. Sebelum padanya Sang Bintang melakukan kegiatannya seperti berlatih dan persiapan jelang pramusim internasional. Ya secara nasional Megawati memang mendapati banyak sorotan dari media-media Indonesia dan kini setelah di Indonesia beres Megawati pun mendapati sorotan dari media internasional Korea. Kenapa disebut internasional? Dikarenakan media Korea adalah salah satu media yang membahas luar Korea dengan kata lain karena Mega termasuk pemain asing. Jadi kategori media Korea adalah media internasional dalam sudut pandang para pembaca dan para pendomar di Indonesia. Karena hal itu sudah di luar lingkup Indonesia sendiri. Apalagi seluruh penikmatnya kebanyakan dari Indonesia. Jadi kategori kancah media Korea adalah media internasional dan Mega juga sebenarnya termasuk salah satu pemain terbaik internasional karena selalu mendapati sorotan utama. Ada beberapa media internasional dari Korea yang saat ini memang sudah tak sabar ingin meliput Megawati langsung. Yang pertama adalah sport. Terakhir kali SBS sport meliput di Indonesia. Dimana SBS sport sebagai media internasional Korea yang menghubungkan Redspot dengan pertandingan Indonesia begitu sangat bersyukur sekali. Bisa meliput secara langsung dan mereka tak hayal bahagia dengan mengucapkan rasa terima kasih Indonesia kami tidak akan pernah melupakan sembutan hangat kalian. Terima kasih banyak, saya berharap bisa bertemu lagi lain kali dari SBS sport. Ujar SBS sport lewat komunitas Youtubenya. Kadati demikian memang tidak aneh jika kita menyebut bahwa media-media internasional di Korea sangat heboh dan tak sabar lagi menunggu kedatangan Megawati. Dikarenakan pemberitaan-pemberitaan Mega seolah-olah tidak pernah terputus mengenai laganya tersebut. Ada dua atau tiga alasan kenapa pemberitaan Megawati begitu sangat diminati. Yang terakhir saja adalah pemberitaan dari The Speakers yang memberitakan masalah Megawati sekaligus pelatih dari Pink Spider seolah-olah pelatih dari Pink Spider memberikan kewaspadaan yang sangat besar sekali bagi Megawati sekaligus Redspot dan para pemain yang lainnya di atas lapangan. Redspot juga merupakan tim yang kuat dengan kembalinya Megawati dan diikuti kehadiran Vanja Bukilik. Ungkap Abodanza Jelas dengan pemberitaan itu mengatakan secara tidak langsung bahwa Mega adalah sosok pemain internasional yang sangat besar sekali bagi Korea. Bahkan saat kegagalan Megawati Desi Feilig pun media-media Korea tak pernah berhenti untuk memberitakan Megawati tersebut yang menjadi pertanda bahwa Mega adalah sosok yang sangat besar. Pertanyaannya kembali kenapa bisa begitu? Bukannya banyak sekali pemain asing di Korea. Yaitu semua memang bukanlah pertanyaan yang aneh. Megawati adalah satu-satunya pemain asing Korea yang belum datang ke Korea dan masih berlibur tapi dirinya adalah satu-satunya yang paling banyak sekali diberitakan. Alasannya simple dikarenakan ribuan dan ratusan ribu orang baik itu jutaan Q's yang selama ini selalu diterima oleh media-media Korea sudah tidak sabar. Ya alasannya semua orang tidak sabar ingin melihat Megawati buru-buru datang ke Korea karena mereka sangat ingin sekali menilik Megawati Training. Persiapan dan bertemu dengan rekan-rekan satu timnya. Mungkin di Indonesia Megawati dikenal sebagai pemain rendah hati, pemain biasa dan tidak terlalu menonjol karena memang di negaranya sendiri. Akan tetapi di Korea Megawati adalah sosok mega bintang Asia Tenggara di mana kedatangannya akan menjadi berkah bagi siapapun. Selain tidak sabar ingin melihat Megawati datang ke Korea sendiri. Ada beberapa impak yang memang akan diberikan oleh Megawati Hangestri tersebut. Di antaranya adalah views, ya setelah kepergian Megawati Hangestri kita bisa melihat media-media internasional dari Korea seperti SBS Sport, views lewat tunggahan Youtubenya begitu sangat sepi sekali. Berbeda ketika Megawati sudah datang. Di mana views media-media Korea selalu melonjak drastis. Hal itu menjadi tanda bahwa Megawati memang adalah sosok yang sangat besar dan kemungkinan nama dirinya menjadi satu-satunya nama yang paling diminati oleh beberapa media Korea tersebut. Tak hanya berdampak pada media, tak hanya berdampak pada views dan yang lainnya. Jujur saja pemain yang bermain dengan Megawati pun namanya selalu melejit bak tangga sosial. Seperti Kara Bajema, Gia dan Kini giliran Fanja Bukilik. Nama Fanja Bukilik pun untuk saat ini tengah menjadi senter sorotan publik Indonesia dan Korea. Di mana nama dirinya langsung digandrungi oleh semua orang karena bermain dengan sosok yang bernama Megawati Hangestri. Mega benar-benar menjadi sosok yang besar yang menjadi primadonna, di mana keberkahannya berdampak pada siapapun. Lantas siapakah Fanja Bukilik tersebut? Tahun lalu pemain yang akrab di sapa Bukilik itu memulai petulangan di Korea bersama Express Y Hypass. Performanya bersama Hypass terbilang impresif Bukilik menempati ranking ketiga daftar top skor dengan poin 935. Sayangnya, dia gagal membawa Hypass melaju jauh. Kala itu timnya hanya menempati peringkat enam kelasemen akhir. Namun walaupun begitu di mana Megawati belum datang tampaknya semua orang tengah menyoroti Megawati Hangestri sekaligus Fanja Bukilik satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!